Tim gabungan dari Basarnas dan Tagana hari ini telah menyisir beberapa lokasi titik yang dicurigai ditemukannya mayat Santoso. Namun pada pencarian hari ketiga, tim gabungan SAR belum juga menemukan jasad korban. Mencarian hari ini memasuki hari ketiga, yang mana tim atau tim SAR gabungan dibagi menjadi tiga seru. Untuk yang sortie yang pertama pagi hari sampai siang hari, jadi ada 20 karet, satu menuju muara, yang satu mengarah ke arah TKM. Demikian, kemudian satu seru kita tempatkan di titik-titik yang dicurigai, di sekitar jembatan, jembatan yang ada di sepanjang sungai. Santoso merupakan korban tewas yang diduga menceburkan diri ke sungai Porong pada hari minggu lalu. Dengan nihilnya pencarian di hari ketiga, maka kerja tim ini akan berlanjut pada hari Rabu. Selamat menikmati.